oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang lagi di channel youtube putra kuramih sudah beberapa bulan putra kuramih tidak mengupload video tentang budidaya ikan jadi sudah lama ada lebih dari 2 bulan putra kuramih tidak mengupload video di channel ini soalnya ada kepentingan juga yang harus diselesaikan yang tidak bisa diganggu gugat oke terima kasih ya di video kali ini putra kuramih akan menunjukkan kondisi kulam ikan kuramih yang kemarin sempat dipanen bulan kemarin dipanen itu mendapatkan kemarin berapa ya mendapatkan 2 gintel ya ini kulamnya ya kulamnya baru saja kemarin dipanen sekitar 2 bulan kemarin juga ada videonya di channel ini ya jadi teman-teman yang belum melihat untuk proses secara panennya bisa melihat di channel ini juga dan ini kondisi kulamnya ini baru saya perbaiki juga ya kemarin ada yang rusak ya itu bekas tembelan ini airnya airnya penuh air hujan ini tidak dirawat ya kemarin habis panen belum sempat merawatnya jadi untuk kali ini saya akan tidak memberikan video tentang apa-apa ini cuma pemberitahuan saja untuk kolam ikan kuramih masih kosong ya jadi teman-teman semuanya yang memiliki saran atau kritik sebaiknya ikan diisi kolam diisi apa ya nanti bisa tulis di kolom komentar dan ini untuk pakan-pakannya sudah banyak sekali ya ini pakan-pakannya banyak sekali ya jadi untuk teman-teman yang membutuhkan bisa jawabkan lewat WA saja atau lewat komentar ini nanti saya kirim ke tempat teman-teman semuanya nanti diganti kos kirimnya saja enggak apa-apa ya oke seharannya ditunggu untuk komentar-komentarnya di video ini mari kita belajar tentang budidaya ikan kuramih ataupun tentang budidaya ikan lainnya ya kritik dan sarannya saya sarankan untuk di channel ini dan untuk kolam ini langkah baiknya diisi ikan apa atau terus ikan kuramih ataupun ikan nila, ikan lele ataupun jenis-jenis ikan lainnya oke semoga bermanfaat informasi kali ini menambah informasi tentang budidaya ikan kuramih terima kasih antisipasinya sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati